disananya sudah ada skemanya kita tinggal mengikuti aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel teknisi jaringan oke teman-teman kebetulan hari ini saya sedang melakukan pengecekan otomatis toren ini toren milik masjid ya teman-teman milik masjid di komplek perumahan saya jadi ini kendalanya itu ketika air belum penuh tapi dia sudah mati teman-teman jadi posisi air baru setengah tapi arus sudah terputus dan pompa air mati nah tadi setelah saya cek ternyata otomatisnya ini sudah kurang bagus kemudian akan saya lakukan penggantian ya ini sudah saya buka tadi untuk penggantinya saya gunakan otomatis yang ini teman-teman ini saya enggak tahu ya kualitasnya bagus atau enggak tapi tadi saya bilang ke toko materialnya pokoknya minta yang paling bagus gitu dikasihnya ini ya tapi enggak tahu ya nanti kita coba aja nanti ini kuat bertahan berapa lama ini untuk harganya ini teman-teman tadi 85.000 ini harganya 85.000 untuk kelengkapannya ini ada suite nya ya suite saklar utamanya ada talinya kemudian ini pelampungnya ada dua teman-teman nah disini pelampungnya itu satu dua satu lagi dua nah ini nah ini teman-teman perhatikan disini ini untuk pelampungnya ini kan ada ada dua tapi bentuknya berbeda ya teman-teman untuk yang ini ini gantungannya ada satu ya ini disini ini gantungannya satu sementara yang ini ada dua nih gantungannya nanti kita tutorial tutorial kan untuk cara pemasangannya ini untuk eh sorry kena angin kita plastiknya ini untuk tutup-tutup suite nya ini ya teman-teman nah untuk pemasangannya sendiri teman-teman sebetulnya disini ini sudah ada tutorialnya ya nanti kita tinggal mengikuti nah ini teman-teman nah ini untuk pelampung yang atas ya ini dipasang eh agak posisinya di atas ya teman-teman ya sini ini adalah fungsinya sebagai eh batas ketinggian air ya batas ketinggian air pada saat air penuh nah ini dua gantungannya satu ditalikan ke atas ini gambar yang ini kemudian yang ini yang kebawah untuk menyambung yang ini yang bawah nah untuk yang bawah ini eh sebagai batas bawah ketinggian air jadi ketika air sudah kosong nanti si suite nya tadi akan ketarik kemudian pompa air menyala jadi kebanyakan teman-teman itu masangnya itu jadi satu seperti ini teman-teman digantung di posisi bawah atau posisi setengah dengan tujuan agar lebih berat nah ternyata masangnya nggak seperti itu teman-teman ya eh jadi dibuat seperti ini lagi-lagi ini yang atas ini fungsinya sebagai penanda jika air penuh kemudian kalau yang bawah ini penanda kalau air sudah kosong di dengan berat ini di posisi paling bawah ini sudah cukup untuk menarik saklarnya teman-teman jadi meskipun tidak digantung dua seperti ini teman-teman jangan khawatir pompa airnya tidak menyala ya nah disini nih teman-teman ada keterangannya kan ini 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 batas air penuh nah ini dari di sananya sudah ada skemanya kita tinggal mengikuti aja nah ini kan dipasang tuh teman-teman berdekatan dengan eh apa namanya torrent ya untuk batas air penuh ini yang gantungannya ada dua ini satu dua yang bawah kemudian ini yang bawah ini kita gantung di paling bawahnya oke teman-teman langsung aja kita pasang ini sebelum suitnya dipasang kita ukur dulu ya teman-teman ketinggiannya ini kan segini nih nah itu talinya sampai batas bawah torrent ya sampai batas bawah torrent nah untuk tadi pelampung yang dua apa ada pegangannya ada dua ini nanti kita pasang di sini ya teman-teman dekat dengan ini posisi di suitenya ini jadi posisinya enggak di bawah gigantung dua semuanya seperti ini enggak tadi ini di atas ditaruh di sini nanti posisinya di dalam ya kemudian nanti batas bawah posisi kosong yang kurang lebih segini lah di ketinggian air ini ya nah sini yuk langsung aja kita pasang ini talinya kita masukkan dulu ya teman-teman kalau masukkan kemudian kita tarik dari dalam ini ujung yang sudah di dalam kemudian ini kita kencangkan kemudian kita gantung tadi teman-teman kemudian ada ini yang untuk yang batas atas dulu yang ininya dua teman-teman tadi diukur dulu kurang lebih seginilah kita masukkan ujungnya teman-teman ya kalau enggak kelihatan ke kamera ini biar posisinya agak pending itu ini karena ini posisi kameranya agak susah ini teman-teman harus kemudian dimasukkan juga ke yang bawah ini seperti ini ya posisinya kita tali juga ya agak kencang kita tali lagi oke seperti ini keperlihatannya dua nah kemudian ini untuk yang paling bawah ini disesuaikan ya teman-teman ketinggiannya jangan sampai si toron ini kosong banget gitu paling enggak kita dua jengkal dari toron lah ketinggian ini airnya ini teman-teman ini untuk batas bawah ini untuk batas atas oke langsung kita masukkan ke dalam tower ini torrentnya masih penuh ya teman-teman ya airnya sekarang tinggal kita sambungkan kabelnya selamat menikmati oke sudah selesai teman-teman kita coba dulu kita tarik secara manual ya kalau teman-teman bisa denger suara pompa airnya nyala teman-teman tapi jauh sih kayaknya enggak kedengeran kalau dari HP nyala teman-teman kita tarik manual kita lepas kita tarik lagi kita lepas lagi selamat menikmati nah yang terakhir sebelum ditutup kita tulis tanggal pemasangan hari ini ya teman-teman fungsinya adalah nanti untuk kita kontrol kalau ada masalah di kemudian hari nanti kita bisa cek tanggalnya jadi teman-teman bisa tahu untuk alat ini dengan merek ini Oh ternyata ketahanannya misalkan satu tahun atau dua tahun tapi nanti teman-teman kalau mau beli otomatis lagi misalkan ini bisa bertahan dua tahun berarti tanya dua tahun kalau teman-teman beli merk yang sama ini minimal Oh dua tahun lagi baru nanti rusak lagi gitu kurang kurang lebih seperti itu hari ini tanggal hari Selasa Selasa 27 Agustus 2024 ini teman-teman hari Selasa 27 Agustus 2024 ini nanti kita pasang aja teman-teman di di dalam sini di selipin yang kira-kira tidak mengganggu nanti seolah ini aman enggak akan kena karena kan ditutup ya enggak akan kena air teman-teman bisa di selipin aja di sini nih nah eh nanti ini ada tanggalnya nih ya kita tutup aja aman ya teman-teman ya sini gajok tapi udah oke temen-temen ini udah kenceng oke sip terima kasih teman-teman sudah menonton video ini udah 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 tutup dulu udah 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 udah